Intro Selamat datang di Berita Ngaco Indoposko Dan saya Bu Haji, Buka Aja Indoposko Bersama saya Pak Haji, Pantau Aja Indoposko Kami berdua akan menghadirkan berita terpopuler di website Indoposko Viewer bisa baca beritanya di website Indoposko Dan langsung aja kita masuk ke berita pertama Intro Sebagai upaya yang mengwujudkan Indonesia Bebas Narkoba Beacukai bersama Badan Narkotika Nasional atau BNN Selaku leading sektor dalam pemberantasan penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba atau PE4GN Kembali berhasil melakukan penindakan terhadap narkoba jenis sabu Sebanyak 200,8 kg Yang diselendupkan dan rencananya dibawa ke Banda Aceh Sinergi pemelaksanaan law enforcement war on drugs Antara Beacukai dan BNN Dalam penindakan kali ini dilaksanakan pada Jumat 13 Agustus 2021 Di kawasan Pulau Bere Banda Aceh Direktur Penindakan dan Penyidikan Beacukai Bahaduri Wijayanta Dalam konversi pes terkait Wacana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar UUD 1945 Untuk mengembalikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN Banyak mendapat sorotan sejumlah pihak Pengamat politik Voxpol Center Pangisarwi Caniago menyebut Wacana kembali menghidupkan amandemen terbatas UUD 1945 Di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak tepat Wacana itu kembali menguat saat Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud berpidato mengenai Sekitar puluhan diplomat Amerika Serikat atau AS Di Afganistan pada Juli 2021 Telah mengirim telegram internal Dan memperingatkan Menteri Luar Negeri Atau Menlu Antony Blinken Mengenai potensi jatuhnya Kabul ke Taliban Ketika pasukan AS menarik diri dari negara itu Hal itu dimungkan oleh surat kabar The Wall Street Journal Pada Kamis 19 Agustus 2021 Surat kabar itu menyebutkan Kalau telegram rahasia yang dikirim diplomat AS Melalui suatu saluran untuk perbedaan pendapat Ditandatangani pada 13 Juli 2021 Pesan dalam telegram itu menyampaikan Rekomendasi tentang cara-cara untuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komjen Paul Boy Rafli Amar mengimbau Kepada seluruh masyarakat untuk bersikap bijaksana Dalam menyikapi pemberitaan terkait Konflik antara Afganistan dengan kelompok Taliban Karena dengan adanya permasalahan tersebut Bukan tidak mungkin ada kelompok yang berusaha Menggalang simpatisan Dia menjelaskan hal itu kepada wartawan Usai bersilaturahmi ke Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Raka di Data Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Saat ini masih terdapat 9 provinsi Yang mengalami kenaikan kasus dalam sepekan terakhir Ada pun 9 provinsi itu Antara lain Jawa Tengah naik 2.952 kasus Bali naik 1.094 kasus Papua naik 667 kasus Kalimantan Tengah naik 553 kasus Selain itu, Sulawesi Barat naik 295 kasus Aceh naik 247 kasus NTB naik 208 kasus Maluku naik 167 kasus Dan Jambi naik 41 kasus Kenaikan kasus positif di sejumlah wilayah tersebut Perlu ditelah lebih jauh, utamanya terkait pada angka kematian Kesembuhan, kasus aktif, dan presentase posko di wilayahnya Sebentar-sebentar Ini kok jadi ngaco lagi Bu Haji? Mana saya tahu Pak Haji aja tuh Main asal masuk ke berita yang lain Kok jadi saya? Bu Haji kali? Yaudah lah Daripada tambah gak benar Kita closing aja Para viewer Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Indoposko Channel Dan pantau terus website Indoposko Sampai jumpa di berita ngaco selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya